Salve sahabat bejana hati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah video tentang penjelasan mengapa Tuhan Yesus berseru Eli-Eli Lama Sabaktani. Mari kita simak videonya. Dia kan kalau gak salah bilang Eli-Eli Lama Sabaktani ya kalau gak salah. Terus? Yang artinya Allah ku, Allah ku, kenapa kau meninggalkan aku? Terus? Nah yang dimaksud Yesus Allah ku, Allah ku itu siapa ya bang? Yesus mengutip Mazmur Daud pasal 22 ayat 1. Mazmur 22 bab... Eh sorry, Mazmur bab 22 ayat 1 ayat 2. Dan itu bukan pada saat mau disalib, itu setelah pada saat peristiwa disalib. Bukan pada mau, saat disalib. Bedakan mau dan saat. Itu pada saat dia disalib, dia mengatakan itu. Eli-Eli Lama Sabaktani. Dan next. Disininya itu aja. Ya jadi Yesus mengutip Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 2. Dan itu adalah Mazmur rusak dikala fajar. Kenapa? Yesus menggenapi Mazmur. Saudara yang Islam gak percaya dengan omongan saya ya. Saya lagi, aduh ini udah sering sih ditanyain ya. Jawabannya juga udah pernah waktu itu saya kasih. Mazmur 22 itu isinya tentang nubuatan penyaliban. Ya, nubuatan penderitaan. Gak percaya? Silahkan dibaca. Dan disitu tidak hanya berisi nubuatan teman-teman. Jadi di dalam Mazmur itu memang berisi tentang pengharapan. Pengharapan yang orang-orang secara literlah tadinya akan melihat sebagai keputusasaan. Tetapi, setelah kita baca sampai dengan ayat 28, perhatikan saya ngomong. Ayat 28 dalam Mazmur 22 itu. Yang tadinya keputusasaan, yang berujung pada pengharapan itu, maka Allah menjawab pengharapan itu dengan sukacita dan kemenangan. Bahkan dikatakan orang yang menderita tadi yang dinubuatkan dalam Mazmur tadi, dikatakan semua bangsa akan berbalik kepadanya dan akan sujud menyembahnya. Dan itulah terjadi penggenapan itu. Tadinya semua bangsa menolak Yesus, orang-orang Yahudi yang menyelipkan Yesus, orang-orang tentara Romawi yang menyelipkan Yesus, menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah tergenapi salah satunya dalam Mazmur 22. Jadi memang sudah kebiasaan menjadi orang Yahudi, bahwa ketika mengutip Mazmur itu akan dilanjutkan ayatnya. Dan inilah orang Katolik, kami orang Katolik ya, saudara mohon izin, karena saya orang Katolik, dalam gereja Katolik, dalam perenekaristi, ada namanya liturgi sabda. Dan dalam liturgi sabda itu ada namanya Mazmur tanggapan. Dalam Mazmur tanggapan itu ketika dinyanyikan Mazmur tanggapannya, kita akan mendengar bacaan Mazmur, pendarasan Mazmur. Nah, sama seperti dalam ketika peristiwa Tuhan Yesus mengutip Mazmur 22 tadi, pada saat peristiwa penyaliban. Gitu bro, hukum alam. Ada lagi? Mukanya seperti itu apa gimana? Iya, maksudnya sudah jelas atau malu? Iya, kalau sudah jelas saya turunin gitu ya. Enggak background-background belakang abang tuh. Kenapa background belakang saya? Kenapa? Yang tuh foto, umumnya kan foto Yesus tuh. Bukan foto. Saya kasih tau aja bukan foto. Orang-orang di bawah juga stop mengatakan foto. Itu malah bikin kalian malu. Gak bisa membedakan foto dan lukisan. Tau foto gak bro? Gambar-gambar. Pernah liat foto gak? Pernah liat foto gak saya tanya? Kamu hidup di zaman berapa? Pernah. Bedakan foto dan lukisan gampang gak kira-kira teman-teman? Makanya dari tadi saya gak pernah nanggapi komen-komen di bawah itu foto siapa, foto siapa. Saya gak pakai foto. Bedakan lukisan. Gambaran. Gambaran, gambaran. Gambaran, oke. Apa yang mau ditanya dari gambaran atau lukisan? Memang seperti itu kah mukanya? Yes. Itu wajahnya. Betul. Dari kain kafan Turin. The Shroud of Turin. Yang sudah melewati berbagai eksperimen dan penelitian oleh para ilmuwan. Yang itu adalah kain kafan. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus. The Shroud of Turin. Yang membekas wajahnya Tuhan Yesus itu sama. The Shroud of Turin. Kalian cari aja. Ajak Alvi gak nih? Alvi ngeblokir saya. Ned Nevy. Silahkan kabarkan sama Alvi. Buka blokirannya Joseph. Cek-cek ada sekarang gak? Ada. Silahkan. Mirip tetangga gue anjir. Mirip tetangga? Oh iya. Karena segala sesuatu ya langsung turun ya. Gak berani ya. Saya mau ini tadinya. Mau kamu berpolemik dengan cara rendahan seperti itu saya bisa balikan loh. Kalau kamu katakan mirip tetanggamu artinya memang betul Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Gitu. Tuhannya bisa digambarkan ya. Karena dalilnya dalam Galatia 3.1. Galatia 3.1 jelas. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang memposonokan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Nah itulah verasa ditulukiskan itu dalilnya saudara. Galatia 3.1. Jadi kekristenan tidak anti dengan seni dan lukisan. Nanti saya tampilkan ya lukisan gambar sosok yang mungkin teman-teman Islam kenal ya. Dan itu yang disebut dengan masa kekosongan dalam Islam. Abad kekosongan dalam Islam itu ada loh. Dan itu lukisan-lukisan ditemukan di daerah Persia. Memangnya menurut teman-teman Kristen, saudara kita yang Islam itu benar-benar nggak ada lukisan. Ada teman-teman. Coba belajar budaya dan kemudian penemuan-penemuan karya seni di Persia atau bahkan pada masa kekalifahan otoman Turki. Ada lukisan, saudara. Silahkan subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat bagi pertumbuhan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.